Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman salam jumpa salam sejahtera semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat dan bahagia ya di video kali ini saya akan sharing cara memanfaatkan pisang busuk pisang itu selain untuk kita makan sehari-hari atau untuk memenuhi gizi kita setiap hari biasanya itu kita makan sebagai hidangan penutup ya setelah kita makan rasanya yang sangat manis dan lembut pisang itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatannya karena di dalam pisang mengandung tinggi unsur potasium yang sangat berguna untuk kesehatan kita juga ada vitamin juga ada mineral dan masih banyak lagi ya kandungan yang ada di dalam buah pisang daripada kita buang sia-sia ya mending kita jadikan sebagai POC atau pupuk organik cair bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah wadah toples untuk fermentasi dan air sumur atau air bersih sekitar 2 liter dan ini ya pisang yang telah busuk daripada kita buang sia-sia mending kita manfaatkan ya ini opsi disesuaikan ya tidak harus mengikat harus pisang busuk kalau pisang biasa juga bisa ya tapi kalau pisang masih segar ya mending kita makan saja ya ini kebetulan adalah pisang porem tidak harus pisang porem ya teman-teman segala jenis pisang juga bisa dimanfaatkan perlu kita sediakan cairan gula merah atau gula merah yang sudah saya cairkan dan ini ya wadah toples fermentasi kapasitas kurang lebih 2 liter gula pasir juga bisa gula jawa juga bisa dan untuk dekomposernya kita gunakan mold dari tape ya ini kita masukkan airnya dan kita remas-remas saja ya sebenarnya kalau kita blender itu malah lebih bagus ya tapi kalau tidak punya blender kan ya tidak ribet-ribet ya kita remas-remas kayak gini juga bisa lumat maaf ya teman-teman agak berisik ada burung penari ini agak mulai lumat ya dekomposernya itu saya menggunakan mold dari tape kan sudah ada ya video mold tape kalau tidak ada ya bisa menggunakan mold dari nasi basi lebih bagus juga bisa menggunakan bahan E4 yang berwarna kuning itu ya E4 pertanian sebenarnya sih bahannya itu tidak ribet-ribet ya tidak perlu ini itu asal kita kreatif asal kita mau membuat ya bisa ya kita jadikan sebagai pupuk organik ini kita masukkan ya ke dalam toples dan kita aduk lagi dan kita masukkan mold tape nya kira-kira 50 mili ya dan cairan gula merahnya juga kita kasih 50 mili kalau kita kocok itu agak berbusa ya gula merahnya kalau teman-teman tidak mempunyai gula merah bisa menggunakan molase atau gula pasir ya ini kita tutup rapat dan kita fermentasi selama kurang lebih 15 hari sampai 16 hari kita tutup rapat dan kita kocok lagi ya agar homogen dan larut ini kita simpan di tempat yang terduh ya terhindar dari sinar matahari langsung karena proses fermentasi itu kalau terkena sinar matahari bakteri baiknya itu bisa mati ya ini kita tunggu sampai kurang lebih 16 hari ya lanjut di video berikutnya halo teman-teman ini sudah kurang lebih 16 hari ya saya manennya lebih satu hari tidak apa-apa karena sebenarnya itu lebih lama juga lebih baik ya ini ya yang sudah saya fermentasi kurang lebih 16 hari yang lalu sudah ada jamurnya ya jamur itulah yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman ini jamurnya itu karena kita akan menyertakan ampasnya ya atau kulitnya jadi kulitnya itulah ya yang yang mengandung jamur berwarna putih-putih itu mirip seperti jadam ya atau mirip seperti jakabah tapi kan ini POC dari pisang ya tapi tumbuh jamur itu ya itulah ya yang sangat bagus untuk kita jadikan dan sebagai penyubur tanaman dan tanah ini aplikasinya tidak perlu disaring ya teman-teman disaring sih juga bisa tapi alangkah baiknya tidak udah tidak usah disaring ya karena akan ampasnya itu akan terurai sendiri di area sekitar perakaran yang kita siramkan POC dari kulit pisang ini atau buah pisang busuk ini ini kita aduk dulu ya kita aduk dulu secara merata ini aplikasinya cukup 1 banding 10 ya misalnya POC ini 100 mili kita kasih air bersih atau air sumur sekitar 1 liter ya di wadah putih itu tadi saya kasih kira-kira 3 liter jadi kita kasih 3 gelas ya karena 1 gelas ini itu lebih dari 200 mili jadi tidak saya kasih penuh ya intinya perbandingannya 1 banding 10 semoga dimengerti ya teman-teman ini kita aduk secara merata fungsinya adalah untuk memperkuat akar tanaman dan menjadikannya sehat dan kuat daunnya juga lebih hijau-hijau ini adalah tanaman jeruk purut yang sering saya siramkan dengan POC pisang busuk ini satu tanaman itu cukup 1 gelas saja ya ini adalah tabu lampot jambu biji juga kita kasih kira-kira 2 gelas di sesuaikan ya besar kecilnya pohon yang akan kita siram semakin besar pohonnya ya semakin banyak ya cairan yang kita siramkan ini terong yang baru saya tanam ini juga lidah buaya kita siramkan sedikit-sedikit saja ya setengah gelas ini adalah jambu air tabu lampot ya yang juga sering saya siramkan POC dari pisang busuk ini ini interval aplikasi diberikan setiap seminggu satu kali ya kalau tabu lampot segini itu ya kita kasih 2 sampai 4 cangkir ya ini sangat bagus untuk kesuburan tanah karena mikroorganisme di dalam tanah itu tetap hidup dan berkembang dengan baik karena kita terapkan menanam secara organik sudah segitu dulu ya teman-teman terimakasih sudah menonton mohon maaf video kami masih banyak kekurangan terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati